Oke, itu esensi yang pertama. Sekarang kita melihat esensi yang kedua, intensional atau pertumbuhan rohani. Yang pertama, relasional, persahabatan rohani. Yang kedua, bertumbuh secara rohani secara intensional. Kata-kata ini mungkin semakin sering, makin lama kita sering mendengar kata intensional. Intensional itu apa sih? Ada satu buku, bagus, ditulis oleh Bobby Harrington dan Greg Wins, Becoming a Disable Maker. Dia mendefinisikan intensional begini. Intensional itu artinya secara sengaja mengarahkan dan memadukan hal yang dilakukan kepada satu tujuan. Jadi ada kesengajahan, ada satu kejelasan, ini mau diarahkan kemana? Dan selain mengarahkan, memadukan. Jadi mengarahkan, tahu tujuannya, memadukan. Membuat segala sesuatu menuju ke sana. Jadi itulah intensional. It is knowing where to take people and how to help them get there. Tahu orang ini mau saya bawa kemana. Dan kita sungguh-sungguh punya gairah kerinduan supaya orang-orang sampai ke tempat itu. Sampai mengalami perubahan hidup itu. Nah intensional itu ciri-cirinya seperti ini. Kita punya gairah kerinduan supaya orang-orang sampai kepada suatu perubahan hidup tertentu, jelas arahnya, dan tahu bagaimana membawa mereka ke situ. Dia komit kepada tujuan dan komit kepada proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah inilah pemuritan, esensi pemuritan yang kedua, intensionalitas. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ada begitu banyak, kalau boleh dikatakan, karena mayoritas kelompok kecil yang ada adalah kelompok kecil yang tidak intensional. Mungkin kelompok itu relasional, tetapi belum tentu intensional. Tidak ada kejelasan. Kalau setelah 6 bulan kita belajar bersama-sama, apa yang mau dicapai? Satu tahun bersama-sama, apa yang mau dicapai? Dan untuk mencapai kesananya, komitmen apa yang ditolong untuk setiap membersnya ini untuk sungguh-sungguh ada di dalam komitmen itu. Yang ada adalah, ya pokoknya kita ngumpul-ngumpul kelompok kecil. Pokoknya kita bahas Alkitab. Kita bisa bahas Alkitab, tetapi tidak intensional. Pokoknya daripada bingung-bingung bahas Alkitab, yaudah kita bahas kotak dari pendeta saja, atau kita bahas yang bahan ini atau bahan itu, tetapi tidak ada kejelasan kita mau jadi apa. Tidak ada komitmen yang jelas, komitmen kehadiran, komitmen untuk persiapan, komitmen yang macam-macam. Yang penting kita ngumpul. Ada banyak kelompok kecil yang seperti itu. Kelompok yang tidak intensional. Covenant Evangelical Preachers di tempat Edmund Chan, saya sempat satu bulan internasif di sana. Dan ini menjadi satu nafas, satu jiwa dari semua bagian yang ada dalam gereja itu, orang-orang yang melayani semua departemen yang ada di sini. Jadi dikatakan mereka ingin menghasilkan autentic discipleship melalui intensional disciple making of a certain kind. Apa penjelasannya? A certain kind of person who radically committed to a certain kind of purpose who through a certain kind of process reproduces a certain kind of product. Luar biasa ini ya. Yang diulang berkali-kali adalah a certain kind. Berkomitmen secara radikal, radically committed. Untuk apa? Untuk menghasilkan a certain kind of person. Menghasilkan orang dengan kualitas tertentu. Itulah komitmennya. Secara radikal berkomitmen untuk itu. Orang ini memiliki tujuan tertentu dan mereka juga berkomitmen untuk suatu proses tertentu. Jadi ada proses-proses yang non-negotiable. Ini perlu seperti ini dilakukan. Jadi kalau orangnya mau datang, mau nggak datang, dan sebagainya, nggak bisa begitu. Jadi ada satu kejelasan. Bahkan bukunya Edmund Chan diberi judul A Certain Kind. Itu filosofi pemulitannya Edmund Chan. Bahkan kantor gerejanya yang agak baru, sekarang sudah nggak baru ya. Itu disebut ACK Building. A Certain Kind. Untuk menunjukkan bahwa mereka serius untuk menghasilkan orang-orang seperti ini. Inilah intentionality. Ada begitu banyak kelompok kecil yang tidak intentional. Dan itulah yang diamati oleh seorang penulis. Ada sesuatu yang hilang di dalam gereja Tuhan. Dan penulis ini, penulis bukunya sudah lama sekali. Dulu waktu pelayanan mahasiswa, ini menjadi buku wajib yang dibaca. Ditulis oleh Leroy Ames. Judulnya The Lost Art of Disabermaking. Dalam bahasa Indonesia, judulnya Pemuritan Seni Yang Hilang. Leroy Ames mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam kita menjalankan gereja pada saat ini. yang hilang adalah The Art of Disabermaking. Seni menghasilkan murid. Kita mungkin bisa protes kepada Leroy Ames. Wah, ini tuduhan yang terlalu berlebihan. Bukankah kotbah-kotbah jalan terus? Bukankah persekutuan-persekutuan ada? Bukankah persekutuan kelompok-kelompok wilayah, kelompok pasutri, kelompok ini? Bukankah itu semuanya ada? Kenapa dituduh bahwa ada The Lost Art of Disabermaking? Ada sesuatu yang hilang? Nah, kita perlu menyesuaikan definisi di sini. Yang disebut oleh Leroy Ames sebagai Disabermaking bukan any kind of small group atau any kind of pembinaan. Tetapi yang dia sebut sebagai Disabermaking adalah Intentional Disabermaking. Dan itulah yang hilang. Edmund Chan memberikan definisi yang sangat terkenal tentang apa itu pemuritan yang intensional. Mari kita perhatikan definisinya. Pemuritan yang intensional yaitu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Ini artinya orang yang tadinya seteru Kristus sekarang menjadi anak Tuhan. Ini bicara tentang penginjilan. Proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan tetapi tidak berhenti di situ. Bukan berhenti pada petobat baru atau bayi-bayi rohani. Tetapi setelah mereka hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, mereka kemudian dibina menuju kedewasan penuh di dalam Kristus. Dan yang namanya kedewasan penuh di dalam Kristus itu satu tujuan yang sangat tinggi, sangat dalam, sangat besar. Maka tentu saja kita untuk menuju ke sana, kita perlu rencana pertumbuhan yang intensional, tidak sporadis. Itu sebabnya seringkali pemuritan yang intensional, seringkali disebut pemuritan yang berjenjang. Ada tahapannya. Sekian lama orang dibawa kemana? Sekian lama orang dibawa kemana? Terus bertumbuh di dalam komitmen levelnya. Melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Kedewasan dalam Kristus. Sehingga mereka juga mampu melipat-gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Jadi bukan hanya mereka dimuritkan, tetapi dalam saat yang sama mereka juga sedang dalam proses diberi teladan, diberi visi, diberi perlengkapan untuk suatu saat mereka bisa menjalankan apa yang sudah mereka terima kepada orang lain. Melipat-gandakan rohani. Kepada para murid diperintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Orang-orang yang dimuritkan, diharapkan untuk memuritkan orang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai intensional disciple making. Inilah yang disebut sebagai the lost art oleh Leroy Ames. Inilah yang hilang. Ada banyak kegiatan-giatan lain, tetapi pemuritan yang this kind, yang macam ini, inilah yang hilang. Intensional disciple making. Dan padahal intentionality adalah esensi di dalam sebuah pemuritan. Relasional, intensional. Polo pelayanannya amanat agung sebagaimana yang tadi sudah didefinisikan dengan baik oleh Edmund Chan, sebetulnya ini berangkat dari beberapa studi amanat agung ini. Matius 28. Kepada orang-orang yang belum percaya, apa yang kita lakukan? Baptis lah. Itu penjangkauan dan penginjilan. Setelah dijangkauan, penginjili, orang itu diteguhkan iman percayanya. Dan mereka menjadi petobat baru. Sesudah baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus masih koma. Ajarlah mereka. Itulah pembinaan dan pemerlengkapan. Supaya bukan hanya menjadi bayi rohani, tapi menjadi murid yang bertumbuh. Dan melayani. Dan bagian dari mengajar mereka segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus, tentu saja adalah perintah amanat agung, di mana diperintahkan untuk pergi. Pergi untuk apa? Untuk melipat ganda di antara semua suku bangsa. Jadikanlah semua bangsa. Itu bicara tentang misi. Muridku. Itu bicara tentang pemuridan. Bicara tentang murid yang bermisi dan berlipat ganda. Inilah pemuridan yang intensional. Membawa orang dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, penjangkauan dan penginjilan. Membina mereka kepada kedewasan penuh di dalam Kristus. Itu pembinaan dan pemerlengkapan. Dan melalui rencana pertumbuhan yang intensional sehingga mereka bisa melipat gandakan apa yang sudah mereka terima kepada orang lain. Pemuridan yang macam inilah. Pemuridan yang mengikuti pola pelayanan amanat agung inilah yang seringkali misi. Ketika kita berbicara tentang pemuridan yang intensional, kita perlu jelas dengan tujuannya. Seorang murid adalah seorang yang serupa dengan gurunya. Yaitu Matetes, Disciples adalah orang yang serupa dengan gurunya. Jadi murid Kristus adalah orang yang serupa dengan Kristus. Ephesus pasal 4 mengatakan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ketika kita belajar perjadian baru, tujuan dari pertumbuhan yang dituliskan di berbagai bagian Alkitab Perjadian Baru, di Kitab Roma, Galatia, Ephesus, Kolose, jelas arahnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu arahnya. Keserupan dengan Kristus, atau dengan kata lain, menjadi murid Kristus, murid yang serupa dengan gurunya ini, meliputi berbagai macam hal. Bertumbuh dalam segala hal itu, meliputi membangun akar dan menghasilkan buah. Akarnya apa? Akarnya adalah mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang perlu dibangun dalam knowing God. Orang lapar dan haus mengenal Tuhan melalui firmanya. Orang menjadi rindu, lapar, kayak orang lapar dan haus, pengen terus makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa menyerahkan diri bagi Tuhan? Kalau tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan? Kita perlu mengenal Tuhan sebagai akar kehidupan rohani, salah satu bagian dari bertumbuh dalam segala hal. Pengenalan akan Tuhan perlu bertumbuh. Semakin kita mengenal Tuhan, kita perlu membangun kasih kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap itu. Orang mencintai Tuhan begitu rupa. James K. Smith bilang bahwa, You are what you love. Menghasilkan bukan hanya sekedar pengetahuan yang banyak dalam pikiran kita, tetapi hatinya kering dan kosong. membuat orang yang mencintai Tuhan dengan segenap-segenap itu. Tidak ada perintah dalam Alkitab saat teduhlah setiap hari. Yang adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan ketika kita mengasih Tuhan dengan segenap seperti itu, kita akan rindu membangun relasi dengan Tuhan yang kita cintai. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita rindu mengenal Tuhan. Semakin mengenal, kita semakin rindu mencintai Tuhan. Dan kalau akarnya betul, maka akan menghasilkan buah-buah rohani. Ada dua macam buah. Buah karakter dan buah pelayanan. Buah karakter, itu karakter yang mencerminkan Tuhan. Karakter kita semakin diubahkan, sesuai dengan karakter Tuhan yang kita kasihi dan kita kenali. Dan ada buah-buah pelayanan. Kita rindu supaya bukan hanya kita yang bertumbuh. Kita ingin supaya orang lain juga mengenal Tuhan. Juga mencintai Tuhan. Juga mencerminkan Tuhan. Juga melayani Tuhan. Karena itu kita rindu menyerahkan diri. Menjadi alat di tangan Tuhan bagi pemulihan Tuhan. Tapi Ibu Saudara sekalian, saya barusan menjelaskan tentang aspek-aspek dari bertumbuh dalam segala hal. Ada berbagai macam hal yang perlu ditumbuhkan. Ketika kita melayani orang, kita ada di dalam gairah kerinduan supaya hal-hal ini semakin terbentuk dalam diri orang-orang yang kita layani. Bukan sekedar berkumpul, kita sekedar bahasa Alkitab dan sebagainya untuk 6 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang berkumpul bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tetapi ya tetap begitu saja. Tidak intensional. Oke, saya perlu move on ke bagian selanjutnya. Tetapi intensionalitas, hal yang penting adalah kita jelas arahnya dan kita bergairah untuk menuju arah itu. Bukan sekedar kata-kata indah, tapi kita sungguh-sungguh serius menginginkan, merindukan, mendoakan supaya terjadi perubahan hidup di dalam diri orang-orang yang kita layani. Intensionalitas, ada keseriusan dalam parah. Ada beberapa materi episode dalam Disciplesite yang berkaitan dengan intensionalitas ini. Bapak-Ibu bisa mengaksesnya di website STP Bandung. Oke, saya sampai pada bagian yang terakhir, Bapak-Ibu surah sekalian. Saya nggak lihat jam ini, sudah sampai berapa lama. Tetapi bagian yang terakhir, saya akan presentasikan pada saat ini. Kalau yang pertama esensinya adalah relasional, persahabatan rohani. Kedua adalah pertumbuhan rohani yang intensional. Ketiga adalah esensi misional, berlipat gandaan rohani. Di dalam amanat agung, Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita belajari secara gramatikal dalam bahasa Yunani, inilah kalimat induk dari amanat agung. Mate, teusate, panta, taet, ne. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalamnya ada dua hal. Para murid diminta untuk menjadikan murid lagi. Itu pelipat gandaan rohani. Murid menghasilkan murid. Kepada para murid ini diberibahkan untuk menjadikan murid. Dan ini perlu terjadi di antara semua bangsa. Semua suku bangsa. Taet, ne. Semua suku bangsa. Itu berarti bicara tentang misi. Jadi ada dua aspek. Aspek misional ke semua suku bangsa. Dan aspek pelipat gandaan. Murid yang menghasilkan murid. Di dalam amanat agung. Caranya bagaimana dengan membawa orang-orang menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang-orang ini dilatih untuk memuridkan orang lain menjadi serupa dengan Kristus. Murid menghasilkan murid. Menghasilkan murid. Sampai ke segala suku bangsa. Sampai ke pada akhir jaman. Dan inilah amanat agung berbicara tentang pelipat gandaan rohani dan juga penjangkauan ke segala suku bangsa. Nah, sasaran menjadikan semua bangsa kuantitasnya dan kualitasnya murid Kristus dicapai dengan orang diinjili. Setelah diinjili tidak dibiarkan bayi rohani ini dibina untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus dan diperlengkapi supaya dia siap diutus melipat ganda menghasilkan murid yang baru lagi. Esensi pelipat gandaan rohani dan misional ada di dalam amanat agung. Nah, kenapa hal ini perlu ditekankan? Karena ada begitu banyak kelompok-kelompok kecil yang sifatnya lebih ke maintenance sifatnya. Maintenance seperti apa? Pokoknya kita berkumpul diantara orang-orang Kristen, bicara dengan membahas hal-hal kekristenan, dengan lagu-lagu Kristen, Alkitab Kristen, kemudian berlipat ganda diantara orang-orang Kristen sendiri, atau beberapa bahkan tidak berlipat ganda. Pokoknya kita kumpul terus begini, enak kita bersama-sama mendiskusikan macam-macam begitu ya, tetapi tidak ada tujuan untuk semakin diperlengkapi dan bisa menolong orang lain untuk mengalami pertumbuhan ini. Jadi ini lebih jadi pemuritan untuk kalangan sendiri, bahkan untuk diri sendiri. Esensi pemuritan yang kita lihat diperjakan oleh Tuhan Yesus dan diamanatkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan berlipat gandaan rohani. Di dalam buku The Master Plan of Evangelism, Robert Coleman, dia menanyakan di bagian depan bukunya. Jadi waktu sudah-sudah baca buku The Master Plan of Evangelism ini, sudah-sudah dalam halaman pertama atau halaman kedua, ketemu dengan kalimat menohok dari Robert Coleman ini. Dia bertanya begini, Do we see an ever expanding company of dedicated men reaching the word with the gospel as a result of our ministry? Artinya, sebagai hasil pelayanan kita, apakah kita melihat ever expanding company of dedicated men and women reaching the word with the gospel? Apakah ketika kita melayani sekian lama, di gereja, di persekutuan, di kelompok kecil, apakah kita melihat mereka makin lama menjadi semakin orang-orang yang dewasa dan misional? Orang-orang yang bertumbuh dewasa, tetapi bukan dewasa bagi dirinya sendiri, mereka kemudian siap mengambil tahu menjawab rohani dalam kehidupan orang lain. Dalam parafrasi saya, saya menggunakan kalimat ini, apakah ketika kita saat ini sedang melayani, kita sedang menghasilkan murid-murid Kristus yang dewasa dan misional, orang-orang yang tadinya tidak peduli kepada hal-hal rohani, orang-orang yang tadinya tidak peduli kepada orang lain, cuma mikir diri sendiri, apakah orang-orang itu menjadi dewasa dan misional yang dihasilkan, atau kita hanya sekedar menghasilkan konsumen layanan kerohanian yang setia? Oh mereka setia, datang terus, ikut terus, bertahun-tahun juga, tetapi konsumen saja. Tidak siap untuk mengambil tahu jawab rohani, mereka hanya ingin jadi orang Kristen yang baik-baik saja dalam konteks Kristen. Bapak-Ibu sudah sekalian, aspek misional ini adalah tujuan dari pemuritan yang dimaksud, pemuritan yang esensial ini. Ketika kita melihat jemaat mula-mula, ini chat diambil dari Word in Life Study Bible, dari Thomas Nelson, dia merunut pelayanan Barnabas, memuridkan Paulus, Paulus Priscila Aquila, Apolos, dan seterusnya, kemudian Timotius, Titus, dan sebagainya. Ada pelayan multiplikasi. Para murid saat itu memuridkan orang lain, memuridkan orang lain, kemudian terus menghasilkan orang-orang yang kemudian juga melanjutkan pemuritannya. Bagian ini yang dikerjakan di gereja mula-mula, itu sebabnya Edmund Chan bilang bahwa kita perlu returning the church to its disciple-making roots. Karena inilah yang dilakukan gereja mula-mula. Catatan dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakep mengajar orang lain. Ini Roy Robertson menyebut ini sebagai the Timothy principle, prinsip Timotius. Paulus, generasi pertama, berkata, apa yang telah engkau, Timotius, generasi kedua, dengar daripada aku, Paulus generasi pertama, di depan banyak saksi, percayakan kepada generasi ketiga, orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakep mengajar orang lain, generasi keempat. Murid menghasilkan, murid menghasilkan, murid menghasilkan, murid menghasilkan. Pelipat gandaan rohani. Bagian ini, bagian yang sering di diskon. Ketika Tuhan Yesus memuridkan, sejak awal Tuhan Yesus punya visi pelipat gandaan rohani. Jadi ini bukan sesuatu additional diberikan pada saat akhir. Sejak awal Tuhan Yesus dengan sadar, saya sedang memberi contoh kepada mereka bagaimana cara memuridkan. Saya kemudian memberi tugas kepada mereka untuk melakukannya, ada supervisi, sampai kemudian mereka dapat dihitung, untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah mereka terima. Kepada Petrus, Tuhan Yesus, tahu Petrus orangnya mudah terombang ambing, kemudian orangnya meletup-letup begitu kemudian berubah. Tetapi Tuhan Yesus punya visi. Di atas batu, sekarang ini aku akan mendirikan jemah. Tuhan Yesus punya visi. Ikutlah aku, kamu akan ku jadikan penjala manusia. Tuhan Yesus punya visi atas kehidupan mereka, pelipat gandaannya akan terjadi. Orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita, apakah kita punya visi pelipat gandaan. Kita bersama-sama dengan mereka agar suatu saat mereka nanti, mereka bisa melakukan kepada orang lain, apa yang kita lakukan kepada mereka. Kita memberi contoh, kita memberikan dorongan, dan sebagainya. Ketika saya memuridkan, saya kemudian mengingat-ingat, bagaimana dulu saya dimuridkan. Oh, pembimbing saya mendoakan saya dengan sangat sungguh-sungguh. Dan itu membuat saya, oke, ketika saya memuridkan, saya akan mendoakan. Pembimbing saya datang ke kos-kosan saya, pagi-pagi, untuk mengajari saya saat itu bersama. Karena waktu itu saya masih bingung saat itu. Jadi ketika kita sedang melayani orang lain, kita sebetulnya sedang memberikan demonstrasi bagaimana syarat layanan itu untuk suatu saat itu di-takeover, dia akan melakukan kepada orang lain juga. Seperti Paulus kepada Timotius, orang-orang yang dapat dipercaya juga kepada orang-orang lain. Siapakah orang-orang yang dapat dipercaya ini? Saya menyarankan, orang-orang yang dapat dipercaya ini bukan orang-orang yang sempurna. Karena tidak mungkin kita sampai pada kesempurnaan, baru orang itu melipat ganda. Tetapi, apa kriterianya ketika kita bisa melepas orang itu untuk, sekarang kamu belajar memuridkan. Apa yang disebut dapat dipercaya itu? Maka ini satu istilah yang cukup banyak dikenal juga. Kita mencari sebetulnya orang-orang yang fat untuk dapat dipercaya. Orang-orang yang faithful, available, dan teachable. Atau bahasa Indonesia S3. Senang belajar, sedia berubah, dan setia bertumbuh. Kita cari orang-orang seperti ini, bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi ada kriterianya. Kita mencari orang-orang yang senang belajar. Setelah berproses bersama-sama dengan kita sekian lama, kita melihat bahwa orang itu punya selera rohani yang baik. Punya kerinduan untuk belajar. Belajar firman, mengenal Tuhan itu bukan sesuatu yang membosankan buat dia, tetapi menjadi sesuatu yang menggairahkan. Kita melihat, oke. Pengetahuannya mungkin belum banyak, tetapi orang ini punya modal luar biasa, senang belajar. Tetapi tidak boleh berhenti di sana, orang itu punya kesedihan untuk berubah. Kita melihat dalam proses pemuritan kita, kita melihat apakah dia serius berespon kepada firman Tuhan yang dia pelajari. Ketika firman Tuhan menegur, dia mengubahkan, dia bertobat. Ketika firman Tuhan menyatakan sesuatu tentang karakter Tuhan, hatinya dipenuhi dan gloral untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Apakah hatinya lembut untuk diubahkan oleh firman? Ada kesedihan berubah. Dan kesedihan bertumbuh dalam jangka pandemi. Dia mau spend waktu, dia tidak mencari alasan-alasan pemaaf untuk tidak hadir dalam pertemuan. Dia punya komitmen. Ketika dia jatuh, dia bangun. Dia menghubungi pemimpin dan sebagainya. Nah, kalau kita punya orang yang F3 ini ya, senang belajar, setia berubah, setia bertumbuh. Orang yang faithful, available, dan visible. Orang-orang yang dapat dipercaya, yang bisa kita percayakan kepada dia, sekarang kamu belajar membimbing orang lain. Ketika dia belajar membimbing orang lain, kita tetap dampingi. Jangan dilepas. Kita dampingi. Karena pengalaman dia adalah pengalaman dimuridkan, bukan pengalaman memuridkan. Ketika dia mau memuridkan orang lain, kita terus dampingi supaya dia berhasil dalam proses. Makin confidence, dan kita makin punya rekan-rekan pelayanan. Untuk semua proses ini, membangun relasi yang mendalam, intensional dalam pertumbuhan rohani, pelipat gandaan rohani, kita tidak bisa banyak orang, Pak Bipu Saudara sekali. Kalau kita memuridkan 20 orang, berapa banyak dari 20 orang ini yang bisa kita membangun relasi yang mendalam? Berapa banyak? Untuk mendoakan saja itu sangat susah. Mendoakan 20 orang, 10 orang saja. Mendoakan secara mendalam hidup mereka saja susah. Itu relasional. Intensional apalagi. Kita mendampingi mereka dalam naik turun, jatuh bangun kehidupan mereka, terus mengarahkan mereka kepada tujuan, waduh 20 orang nggak bisa. 10 orang pun sangat berat. Apalagi melatih mereka untuk suatu saat kemudian bisa berlipat ganda. Itu sebabnya kita tidak bisa dalam waktu yang sama melatih banyak-banyak orang. Kalau langsung banyak, maka langsung habis juga. Habis itu tidak ada yang memuridkan. Atau memuridkan tapi tidak matang. Tetapi kalau ada orang-orang yang menangkap sungguh, dan orang ini kemudian bisa memuridkan orang lain, maka terjadi kelipat gandaan rohani. Leighton Ford mengatakan invest in the view for the sake of domain. Ketika kita fokus kepada beberapa orang, kita bukan sedang mengabekan orang banyak. Tetapi yang namanya pelipat gandaan rohani, itu dampaknya adalah kelipatan. Di dalam operasi hitung matematika hanya ada 4 operasi dasar. Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau kita mau menghasilkan angka yang banyak, kita pasti hilangkan pengurangan, apalagi pembagian. Cuma tinggal dua, penambahan dan pelipat gandaan. Penambahan oke, bertambah. Tetapi kalau kita mau menghasilkan menjangkau orang lebih banyak lagi, maka perlu perkalian. Pelayanan yang sifatnya pelipat gandaan, bukan hanya sekedar antar produsen dan konsumen, itu pelayanannya akan menjangkau lebih banyak. Ini ada hitung-hitungan. Tentang kalau selama hidup kita punya 12 anak rohani seumur hidup kita, dan terjadi pelipat gandaan rohani. Demikian secara lima generasi. Maka ada sekian banyak keturunan rohani yang siap terus melipat gandaan. Ini seumur hidup ya. 12 anak rohani mungkin dalam satu waktu, ada tiga waktu, yang lainnya ada dua, dan sebagainya. Dan anak-anak rohani itu sungguh-sungguh bisa melipat gandakan dan mengerjakan hal yang sama. Maka terjadi pelipat gandaan rohani yang siap. Dan ketika kita sedang mengajar orang, prinsip misional pelipat gandaan ini adalah kita sebetulnya sedang mengajar orang yang akan diajar. Kutipan dari Talmud mengatakan, Ketika Anda mengajar anak-anak, Anda mengajar anak-anak Anda. Ketika Anda berusaha, sebetulnya Anda mengajar anak-anak Anda. Kita sedang melayani orang-orang melalui orang-orang yang akan dimuritkan oleh orang-orang yang kita layani dengan kita memberikan demonstrasi dan kita mengarahkan mereka melakukan hal ini. Satu tantangan yang menggetarkan kita dari Bruce Miller. Kalau kita memahami prinsip pelipat gandaan rohani, apakah Anda akan menghabiskan waktu yang sama dalam persiapan pelayanan untuk melayani kebutuhan satu orang sebanyak waktu untuk mempersiapkan kutbah bagi 5.000 orang? Berapa banyak Anda percaya pada potensi dari seorang pribadi yang kemudian melipat gandakan hidup kepada orang lain? Saya mengucap syukur ada orang-orang yang dulu menginvestasikan hidupnya di dalam hidup saya. Kalau tidak, maka saya mungkin sekarang masih tetap jadi orang Kristen, tetap datang ke gereja, tetap menyekolahkan anak saya ke sekolah Minggu, sekolah Kristen, tetapi mungkin sekedar begitu saja kehidupan kekristenan saya. Tapi ada orang yang menginvestasikan hidup. Saya mengucap syukur dalam perjalanan hidup, ada beberapa orang yang Tuhan percayakan beririsan hidup dengan saya, saya membagikan hidup kepada mereka. Dan saat ini mereka juga sedang membagikan hidup kepada orang lain lagi. Berapa banyak kita percaya pada potensi dari seorang pribadi yang kemudian berlipat ganda, menangkap hati Tuhan. Bapak-Ibu sudah sekalian, kelipat gandaan rohani menjadi sesuatu hal yang perlu embedded di dalam pemuritan yang kita lakukan, bukan sekedar tambahan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-murid. Pertanyaannya adalah bagaimana buah ini bisa berbuah? Bagaimana buah menghasilkan buah yang lain lagi? Bagaimana jawabannya? Di dalam bagian yang lain, Marcus 4 ayat 20 dikatakan, akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bagaimana benih ini menghasilkan buah yang berlipat-lipat begitu banyak? Benih ini ditanam, menghasilkan buah, buah itu ada bijinya, ditanam lagi, menghasilkan buah, tanam lagi, dan itu menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Zaman sekarang, Bapak Ibu Surah sekalian, ada rekayasa genetika. Jadi kita bisa makan apel tanpa biji, mangga tanpa biji, semangka tanpa biji. Bapak Ibu Surah sekalian, kalau suruh milih makan semangka tanpa biji atau semangka dengan biji, pilih yang mana? Lebih enak dan lebih praktis yang tanpa biji, bukan ya? Kalau ada bijinya, satu semangka itu ada berapa biji ya? Tetapi bayangkan begini, Bapak Ibu Surah sekalian. Misalnya, gara-gara wabah pandemi COVID ini, semua pohon buah-buahan, bijinya hilang. Jadi, buah-buahan itu tiba-tiba hilang bijinya semua. Lalu apa yang akan terjadi? Kalau semua buah-buahan tanpa biji. Maka itulah mungkin buah terakhir yang dimakan oleh generasi manusia. Generasi anak cucu nanti cuma melihat di YouTube. Oh, mangga itu dulu begitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, karena nggak ada biji. Reproduksi sebetulnya adalah biji itu. Pertanyaannya adalah, bukan berapa banyak biji yang ada dalam sebuah semangka. Berapa banyak biji yang ada dalam semangka? Tergantung ya. Kalau Bapak Ibu cek di Google, mungkin tergantung jenisnya, bisa 200 sampai 300 biji dalam satu semangka. Tapi pertanyaan yang lebih dahsyat lagi adalah, berapa banyak semangka yang bisa dihasilkan oleh satu biji? Berapa banyak? Bisa terus-menerus dan sangat banyak. Selama semangka itu menghasilkan buah yang ada bijinya. Bijinya ditanam. Buah lagi. Ditanam lagi. Buah lagi. Ditanam lagi. Dan sebagainya. Dan itulah yang disebut sebagai paradigma reproduksi. Pelayanan-pelayanan kita banyak paradigmanya paradigma produksi. Artinya, kita sebagai produsen, kita yang mengajar, kita yang melayani, dan sebagainya. Orang-orang sebagai konsumen. Inilah yang disebut sebagai semangka tanpa biji. Orang-orang senang di sini tanpa biji. Tetapi yaudah, berhenti di situ. Sedangkan paradigma reproduksi adalah, kita menjadi produsen, tetapi orang-orang yang kita layani bukan menjadi konsumen. Mereka dilatih untuk menjadi produsen, menjadi semangka dengan biji lagi. Sehingga menghasilkan semangka dengan biji lagi, menghasilkan semangka dengan biji lagi. Maka ini disebut sebagai reproduksi. Pelipat gandaan rohani. Bapak-Ibu sudah sekalian, ketika kita melakukan pelayanan dengan prinsip-prinsip ini, maka kita bisa memahami kenapa beberapa hal terjadi dan tidak terjadi dalam kelompok kita. Kalau kelompok kita berada dalam kelompok yang low relational, relasi satu sama lain tidak mendalam, dan low intentional, low misional, maka kelompok kita sebenarnya kelompok yang dying, apatis, ada bosan. Aduh, kapan selesainya begitu ya? Saya hanya karena nggak enak saja sama pembimbing saya, akhirnya saya mau ikut saja. Tapi sini sudah males banget begitu ya. Karena nggak ada yang saya kangeni, nggak ada relasi, tetapi juga nggak ada pertumbuhan rohani. Ini cuma ngumpul-ngumpul saja. Dunia ini penuh dengan banyak tuntutan waktu, kenapa saya harus hadir dalam kelompok yang kayak begini? Nah, ini kelompok yang dying. Tidak ada relasi, tidak ada intensi, tidak ada misional. Nah, kelompok yang lainnya, ini banyak di gereja Injili, high intentional, kadang-kadang juga high misional, tapi low relational. Nah, ini orang-orang ini hanya tertarik kalau topiknya menarik, dan kalau ada narasumber yang menarik. Tetapi kalau udah selesai, yaudah kita ngapain lagi ya? Kita seperti ini, nggak ada sesuatu yang saya cari, nggak ada konten yang saya kejar di sini. Discourage and bent out. Nah, ada kelompok-kelompok yang high relational, tetapi low intentional. Ini orang-orang yang comfortable di situ. Jadi, ini saya butuh di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini, saya butuh punya teman-teman sesama orang Tristan, yang sama-sama suka baca Alkitab, dan sebagainya. High relational, kita saling ngobrol, kita saling chit-chat, dan sebagainya. Tetapi jangan dibawa untuk lebih serius lagi, kita senang yang kayak begini, kita ngumpul-ngumpul begini ya. Saya senang begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang senang seperti itu, dan mereka ini sebetulnya problem nih. Nggak bisa berhenti di situ. Mereka tidak bertumbuh di situ. Tetapi juga ada orang-orang yang, ya sih, ngumpul-ngumpul sih oke, tapi kalau terus-menerusan kumpul-kumpul, tapi nggak jelas ini, saya setelah sekian lama, tidak merasa jadi lebih dekat sama Tuhan, tidak bertumbuh, wasn't juga ya, saya jadi unmotivated. Jadi, banyak kelompok-kelompok yang ditinggalkan, meskipun akrab, tapi karena nggak kemana-mana ini kelompok ini. High relational, tapi low intention. Nah, tapi kalau kita berada dalam kelompok yang secara relasi dalam, ada sesuatu yang dikangani. Kita, nah, ciri-ciri relasinya terjadi adalah, saya kangen datang ke dalam kelompok kecil. Apapun topiknya, apapun yang mau dibahas, saya kangen ketemu dengan sahabat-sahabat rohani saya. Itu namanya high relational. Kelompok saudara-saudara bagaimana? Dikangani nggak? Ini bisa menjadi the best time of the week. Gimana? Saya nggak sabar nih, pengen ketemu dalam kelompok kecil. Nah, itu high relational. Dan ada high intentional. Orang merasa bahwa, iya, kalau tidak ada kelompok ini, saya tidak akan bisa bertumbuh seperti sekarang ini. Saya berhutang banyak pada kelompok ini. Saya bertumbuh. Nah, tapi ibu sudah sekalian, kalau orang itu mengalami persahabatan rohani, dan mengalami pertumbuhan rohani, maka orang itu akan mudah digerakkan untuk melipat ganda. Saya ingin membawa orang lain untuk mengalami yang saya alami. Persahabatan rohani, yang pertumbuhan rohani. Tetapi kalau orang itu tidak mengalami persahabatan rohani, dan pertumbuhan rohani, dia disuruh berlipat ganda, dia ogah. Kenapa? Aduh, saya juga terpaksa datang ke kelompok kecil, saya suruh membuat orang lain terpaksa juga masuk ke kelompok kecil. Aduh, enggak deh. Biar korbannya saya saja. Tetapi kalau orang itu mengalami sesuatu yang sejati, inilah fully functioning discipleship group, orang-orang yang energize, orang-orang yang empat untuk mengerjakan hal-hal bagi kemuliaan Tuhan melalui hidup mereka secara bersama-sama. Bapak-Ibu sudah sekalian, saya sudah selesai. Dan saya ingin membagikan satu pemikiran, satu visi, satu impian. saya ingin mengajak Bapak-Ibu untuk membayangkan bersama-sama dengan saya. Imagine with me. Imagine bahwa kita berdalam gereja yang full of trained minister. Orang-orang yang terlatih untuk melayani. Orang-orang yang dewasa dan misioneri. A church with an oversupply of emerging leaders. Karena ini terus-menerus berlipat ganda secara rohani, kita oversupply. Ada pemimpin-pemimpin, tapi dia bingung siapa yang mau dilayani di sini ya. Kemudian dia mulai mencari tempat lain. Dan ini terjadi ya Bapak-Ibu sudah sekalian. Saya tidak perlu menyebut nama gereja. Satu gereja yang kemudian oversupply. Pembimbing-pembimbing rohaninya. Dan supaya pembimbing-pembimbing yang siap pembimbing ini tidak nganggur, maka dicarikan, oh gereja ini punya sekolah. Jadi ada sekolah yang dimiliki oleh gereja ini. Dan sekolah ini ada guru-guru yang melayani. Oke, sekarang guru-guru Kristen itu, banyak guru-guru Kristen yang juga kurang bertumbuh, kurang dilayani, dan sebagainya. Nah, para pembimbing ini yang oversupply di gereja itu menjadi pembimbing rohani bagi guru-guru ini. Oh, kemudian gereja ini punya anak-anak yang dibiayai oleh Compassion International misalnya, untuk mereka bisa sekolah, dan macam-macam. Nah, yang oversupply ini kemudian melayani anak-anak untuk bisa bertumbuh secara rohani. Bayangkan gereja kita oversupply of emerging leaders. Imagine, a church that has the capacity to meet its own needs, pertumbuhan rohani, pelipat ganda rohani di dalam, as well as serve their local and global neighbors. Bukan hanya di dalam kemudian terjadi pelipat ganda rohani, regenerasi, dan sebagainya terjadi dengan baik, tetapi juga keluar ke orang-orang di sekitarnya, bahkan secara global, orang-orang yang bertanya, saya perlu pergi kemana supaya nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Apakah itu terlalu bagus untuk benar? Tidak, itu sangat bagus. Jadi, mari kita melakukannya. Dan pelayanan yang menghasilkan seperti ini adalah disciple making. Pemuritan. Selama hal-hal esensial itu tidak di courting atau tidak di diskon. Saya berkesempatan mendampingi cukup banyak gereja di dalam menerapkan pemuritan. Dan ada gereja-gereja yang saya lihat berkembang, ada gereja-gereja yang tidak berkembang dalam pemuritan. Ada seorang mahasiswa SDT Bandung, hadir juga di sini, Pak Stevenson, sekarang juga sedang mengembalakan di jemaat. Pak Stevenson waktu itu membuat sebuah penelitian di gereja yang melakukan pemuritan. Penelitian kualitatif, melakukan in-depth interview dengan beberapa orang dan sebagainya. Dan hasil penelitian itu mengkonfirmasi hal yang selama ini sudah saya curigai. Hal apa yang di mana gereja ini pemuritannya berkembang dan luar biasa, sementara ada gereja lain yang tidak berkembang. Karena di dalam kelompok pemuritan di gereja itu ada relasi yang mendalam satu sama lain. Bukan hanya dengan orang datang sebagai peserta, tetapi ini menjadi keluarga rohani, menjadi sahabat rohani. Dan di dalamnya ada intensionalitas yang jelas, komitmen yang jelas, pembimbingnya kepada arah dan tujuan dan kepada proses ke sana. Dan ada pelipat gandaan rohani yang built-in di dalamnya. Dan itu serius dilakukan dan tidak didiskon. Kenapa ada banyak gereja-gereja yang menjalankan pemuritan dan akhirnya macet di tengah jalan? Karena mereka mendiskon hal-hal yang esensial. Dengan banyak reason untuk mendiskon. Dan kita hari ini sudah belajar tentang hal-hal esensial yang tidak boleh tidak ada di dalam pelayan pemuritan. Dan saya berharap itu menjadi sesuatu yang bisa kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kita refleksikan apakah kita sedang mendiskon atau kita sedang melihat itu sedang terjadi di langkong yang sedang kita layani. Amin. Tuhan memberkati.